Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, mari kita awali hati kita pada hari ini dengan baca terlebih dahulu luar kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baiklah kita lanjutkan pada halaman yang ke-43 Ini pembahasan yang ke-16 di buku ini Ahwal Makmumi Ya itu ahwal atau pertingkah ya Atau disini ya kondisi lah Kondisi lah makmum, kegadaan makmum Al-makmumu na'wahani Al-makmumu utawi makmum itu na'wahani ada dua Masbukun wa mu'afi'un Satu makmum masbuk dan yang kedua adalah makmum mu'afi'a Sekarang yang makmum masbuk Al-makmumu utawi makmum masbuk wa ya makmum makmum iku al-la'li lam yudrik Yang tidak mendapatkan kan orang memoni Mahal imami Sartori imam atau beserta imam Zamanan In zaman atau waktu Yasahu kirohatal patihati Yang memuat kirohatil atau baca hal patihah Kirohatil patihah Jadi makmum masbuk itu Yaitu makmum yang tidak mendapatkan beserta imamnya Satu masa Yang bisa memenuhi atau penuh membaca hal patihah Jadi ketika imamnya tidak Makmum itu tidak mendapatkan imam sedang membaca patihah Secara penuh itu namanya makmum masbuk Yang kedua Al-makmumul mu'afiku Uta'i makmum mu'afiku Uta'i makmum mu'afiku Al-la'li Yol makmum Al-makmum mu'afikan Adroka yang mendapatkan kan memoni Mahal imami beserta imam Sartori imam Zamanan in waktu Yasahu kirohatal patihah Yang memuat Untuk memenuhi Bacaan patihah secara penuh Jadi kalau makmum mu'afik itu Yang makmum Yang bisa menemui atau mendapatkan imamnya Membaca patihah secara penuh Sebaliknya kalau masbuk Ya tidak Seperti itu Tidak penuh Baca tidak Tidak mendapatkan baca patihahnya makmum Aiman Itu namanya makmum masbuk Kalau makmum mu'afik Penuh dia mendapatkan Atau menemukan Ketika imam membaca al-patihah secara penuh Sekarang hukmul masbuk Hukumnya makmum masbuk Yang pertama Iza adroka al-imamah Iza adroka nalikah Nenemoni Soko makmum masbuk Yaitu Al-imamah ing imam Wahua ropiun Utau ya halih imam Iku ropiun Dalam keadaan Atau halih ruku Yarka ukan ruku Soko makmum ma'ahud Sartani imam Atau beserta imam Watas kutu Dan menjadi gugur Anruh bagi makmum Opo Yang gugur al-patihah Yaitu membaca Fateha Watuh sabu Dan dihitung Lahu bagi makmum Al-roh atuh Opo Rokat Satu roka Inid ma'ana Ma'al-imami Apabila Iyatu ma'inah Beserta imam Jadi hukum Hukum makmum masbuk itu Yang pertama adalah Ketika ia mendapatkan imamnya Ruku Menangi atau mendapatkannya Imam ruku dia mengikut ruku Ma'al-ruh Dalam hal ini Kewajiban membawa Pateha Membaca pateha Bagi si makmum Menjadi gugur Dan itu Baginya Sudah dihitung Dapat satu rokaan Apabila dilakukan Secara tuman inah Orang berusaha berusaha Atau besesu Memang Luku Memang Tapi Tuman inah Kemudian yang kedua Makmum masbuk Juga hukumnya Ini Iza adrokal imamah Apabila Semakmum itu Makmum masbuk mendapatkan imam Iza adrokal Atau mendapatkan Semakmum masbuk Al-imam Makin imam Halaman berikutnya Ini empat-empat ya Bilqiyami Di dalam berdiri Mendapatkan imam Dalam berdiri Walakinnahu roka'a Kobla ayuti Mal patehata Tetapi Ia Kemudian Ruku Sebelum Kobla ayuti Sebelum Dia menyempurnakan Membaca Pateha itu Yarkahu Diaruhku Makmum masbuk itu Makmum masbuk itu Makmum beserta imam Iza alam Yastadil Bidu'ahir Ibtita Apabila Ia tidak Suntuk Ketungkul Ya Suntuk ya Bidu'ahir Patehati Dengan Dua Pateha Awit ta'awul Di atro ta'awul Wayaskutu Dan gugur Anhu Dari Kewajiban Makmum masbuk itu Mabak Apa yang tersisa Minal Patehati Dari Pateha Di hukum Makmum masbuk Apabila Ia Menemui Makmum Dan dia Ruku Sebelum Membaca Patehannya Hurnampung Membaca Karena imamnya Sudah ruku Dia mengikuti Kau Makmum Dengan catatan Disitu Iza alam Yastadil Bidu'ahir Ibti'tah Ibti'tah Dengan catatan Bahwa dia Tidak Untuk Membaca Al-Fatihah Sama Ibti'tah Doa Ibti'tah Allahum Berkabir Wala Sambil Al-Fatihah Itu Ya Padahal Mughum Sudah Rukum Itu Gak Pasta Dia Ikut Rukum Dengan Catatan Jangan Dilembutkan Membaca Pateh Al-Fatihah Doa Ibti'tah Itu Diikuti Apa Gerakannya Mughum Itu Maka Dia Kemudian Baca Patehah Ya Tidak Rampu Atau Belum Bapu Ibu Itu Tidak Menjadi Mughum Masbuk Seperti Yang ketiga Iza Adrokal Imam Iza Adrokal Ketika Ia Mendapatkan Si Mahmum Masbuk Itu Al-imam Imam Il-Qiyami Di Dalam Berdiri Masbuk Wastag Wastag Wabidu 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 Mendapatkan Mughum Tapi Dia Tidak Segera Mengikutinya Membaca Itu Tidak Saja Awid Ta'awud Atau Mughaca Ta'awud Farokah Kemudian Ruku Sokuh Al-imam Ima Simak Al-Farokah Kemudian Ruku Sokuh Al-imam Ima Qobla Ayut Ima Al-Fatihah Sebelum Menyempurnakan Al-Fatihah Tahol Al-Fabid Qadri Zamani Dia Mengakhirkannya Sekitar Waktu Zaman Al-Ladzi Sorokah Fikir Hati Doha Yiktita Yang Ia Lakukannya Di dalam Membaca Doha Yiktita Awid Ta'awud Fain Adroka Imam Fir Ruku Adroka Ruka Rata Wain Itad Apabila Ia Mendapatkan Imam Yang Ruku Dia Ikut Ruku Maka Dia Mendapatkan Satu Ruka Wain Itad Dalam Imam Apabila Imam Sudah I Tidak Dari Ruku Kemudian S.A Allah Sebelum Dia Ruku Si Apa Namanya Si Imam Mung Itu Patat Ruka Maka Ia Tidak Dihitung Mendapatkan Satu Ruka Orang Orang Dihitung Patat Ruka Maka Dia Patat Artinya Terbelakang Atau Tidak Mendapatkan Ya Apa Si Imam Mas Budutur Tidak Mendapatkan Ruka Ruka Tidak Mendapatkan Satu Ruka Wain Sajandah Imam Dan Apabila Imam Yang sudah Sujud Sebelum Dia Selesai Tujuhnya Batarat Sorat Tuhu Maka Batal Sorat Tidak Wain Mendapatkan Maklum Di Dalam Keadaan Imam Sedang Berdiri Mendapatkan Imam Dalam Keadaan Berdiri Kemudian Dia Sutub Membaca Dua Intita Atau Tahu Kemudian Imam Ruku Dia Sebelum Dia Sempur Baca 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 Tetapi Dia Ada Tahu Lapa Bikot Terizaman Menyelisih Yang Membelakang Nga Reni Agak Kebelakang Waktunya Dari Zaman Al-Aziz Rukir Tidak Awita Awun Tetap Yang Menjadi Patokan Itu Ketika Mendapatkan Rukir Imam Maka Dia Akan Dihitung Satu Apabila Tidak Maka Dia Tidak Mendapatkan Rukir Dan Kemudian Ada Ketentuan Lain Apabila Dia Tidak Muka Rukir Memisahkan Diri Dari Imam Maka Tidak Batal Sorak Tidak Berarti Hukum Salam Dia Harus Nambah Satu Rukir Ini Tidak Tidak Dilihatkan Itu Nambah Satu Rukir Itu Berarti Muka Nambah Diri Dari Imam Duh Kemudian Yang Selanjutnya Hukum Muafiq Yaitu Hukum Makmum Yang Muafiq Tadi Makmum Muafiq Itu Makmum Yang Mendapatkan Imam Membaca Al-Fatihah Secara Penuh Ya Jibu Wajib Alayhi Baginya Si Makmum Muafiq Ayutim Al-Fatihah Untuk Menyempurrakan Al-Fatihah Tadi Surat Fatihah Walau Walau Ruka'ah Imam Muafiq Tahu Lapa Rikora Atihah Walaupun Imamnya Itu Baruku Ya Agak Belakang Daripada Bacaannya Dia Selama Mungkin Ilmennya Sudah Walau Dolim Atau Sudir Membaca Surat Apa Dia Tetap Membaca Surat Al-Fatihah Walaupun Imamnya Sudah Selesai Dia Masih Menyempurnakan Al-Fatihah Itu Selama Imam Itu Belum Rukum Dia Baca Patehah Hanya Disyempurnakan Maka Itu Disebut Muafiq Atau Makmum Yang Muafiq Itu Artinya Mentugi Mendapatkan Batuk Kemudian Yang kedua Adalah Hukum Ketika Ia Membelakani Atau Naren Membaca Al-Fatihah Naren Dari Makmum Ya Zuzu Maka Boleh Lahu Baginya Si Makmum Itu Ayat Akh Dia Mengakhirkan Bacaan Imam I Dan Imam Nya Itu Bisalah Sati Arkanin Dengan Tiga Rukum Saatnya Dihudrin Yaitu Dengan Hudur Yang Akan Dijelaskan Hudur Yang Bawah Awalan Hudur Yang Pertama Adalah Dijelaskan 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 Al-Makmum Al-Mu'afiq Badi Al-Girohati Dijelaskan Bacaan Bacaannya La Liwaswasi'i Liwaswasati Bukan Karena Waswasi'i Walhimamu Sementara Imam Itu Mugdadillah Dia Membacanya Yang Pertengahan Orang Bater Banger Tidak Cepat Sekali Atau Tidak Lambat Sekali Ini Udur Namanya Sementara Mugmam Bacanya Melambat Al-Mu'afiq 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 Bisa Itu Lambat Sekali Tapi Bukan Karena Mas Mas Tidak Tapi Karena Bati Al-Girohah Lama Lambat Lambat Sementara Imam Muqtadil Sedengar Tengah-tengah Untuk Udur Belum Sampai Selesai Patehannya Tapi Sudah Dapat Dikatakan Mu'afiq Makmum Mu'afiq Kalau Seperti Patehannya Lambat Bukan Mas Mas Kemudian Yang kedua Udur Yang kedua Itu Apabila Izanasiyah Al-Fatehata Ketika Dia lupa Al-Fatehata Membaca Patehata Wattadzaka Rohan Dan Kemudian Dia ingat Kepada Patehata Kobla Ruku Ihi Sebelum Rukunya Imam Rukunya Dia Ma'a Imam Ihi Pesertai Imam Anda Baca Iblita Al-Fateh Lalu Sudah Membaca Pateh Belum Kemudian Dia ingat Kemudian Dia Baca Kalau Dipaca Sampai Selesai Dan Dia Mendapatkan Imam Ruku Dan Kemudian Dia Ruku Itu Masih Disabuti Amakmu Muafik Namanya Masih Kalau Tadakur Rambad Darupi Apabila Ingat Rukunya 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 Dari Dalam Iman 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 Wajah Dibir Rukhatin Batas Salah Dan Kemudian Dia Mendapatkan Satu Rukah Setidak Salah Kalau Yang Seperti Ini Ketinggalan Masih Rukunya Rukunya Secara Utuk Karena Ingat Itu Apa Namanya Kalau Tadakur Rukunya Sesudar Rukunya Selesai Juga 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 Ibtidal Atau Vakunya Juga Sucu Baru Ingat Mata Masak Patehan Juga Rukunya Selesai 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 Kudur Yang Kudur Yang Ketiga Kita Setah Bidu Ail Ibtidah Apabila Dia Suntuk Tekun Suntuk Bidu Ail Ibtidah Dengan Baca Doa Ibtidah Awita Awud Atau Baca Ta Awud Donan Dia Menyangka Anahu Yudrikul Pateh Atta Anahu Sesuduhnya Dia Yudrikul Bisa Mendapatkan Al-Pateh Atta Kepada Surat Pateha Walakin Lalu Yudrikah Eh Ternyata Kemudian Tidak Bisa Mendapatkan Al-Pateh Itu Amal Taha Kau 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 Taha Walam Yudrikal Iman Kir Kuihi Pat Tuh Rokahatu Apabila Ia Meyakin Bahwa Taha Importnya Atau Tertinggalnya Walam Yudrikal Iman Dan Dia Tidak Mendapatkan Iman Kir Kuihi Dalam Kukunya Iman Pat Rokahatu Rokahatu Maka Dia Ketinggalan Satu Rokah Ayat Tidak Baca Salam Dan Dia Mendapatkan Maka Melakukan Pateha Itu Sesudah Salam Nantinya Ketinggalan Satu Satu Pateha Ini Yang Terkait Dengan Makmum Masbub Dan Makmum Muafiq Nanti Ada pertanyaan Disini Kam Noam Makmum Mal Masbub Mal Muafiq Mal Masbub Mahmum Muafiq Mahmum Masbub Dan setelahnya Kita lanjutkan ke halaman yang ke-46 Sholatul Musafiri Sholatul Musafiri Pembahasan yang ke-17 Halaman 46 Sholatul Musafiri Muntari Muntari Sholatul Musafir Terjalan ini Muntangkan Sholatul Musafir Ya Zuzu Boleh Lil Musafiri Bagi Orang Musafir Opo Yang boleh Kosrus Sholati Meringkas Sholatul Arubah Dengan Sholat Sholatul 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 Itu Dirikas Ilarok Atta ini Marang Atau Ada Dua Rokan Simpakat Sedirikas Loro Waya Zuzu Lan Menang Ataupun Boleh Lahu Bagi Simusafir Opo Aljamu Mengumpulkan Bainan Zuhri Wal Asri Antaranya Sholatul Juhur Dan Asal Wa Mainal Maghrib Wal Isyahi Dan Antaranya Sholat Maghrib Dan Sholat Isyah Takdiman Baik Jamat Takdim Wata Akhir Dan Jamat Ba'ir Di Salon Kosor Itu Empat Boleh Dijadikan Dua Yang Boleh Dijadikan Dua Itu Sholat Yang Empat Rokan Kalau Jamat Itu Boleh Antaranya Duhur Dan Ashar Maghrib Dan Isyah Berarti Yang Tidak Boleh Subuh Subuh Kalau Tentang Dikosor Kosor Api Yang Sholat Mengerong Rokan Tidak Boleh Dijamat Dia Tidak Boleh Dijamat Dengan Isyah Misalnya Dijamat Takdim Subuh Tidak Boleh Itu Atau Kalian Jaman Aw Solat Tuh 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 Jaman Akhir Solat Tuh 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 Kemudian Yang Pertama Suruh Berberapa Sarat Sahe Kosor Sah 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 Satu Ayakuna Yento Ono Bacanya Gitu Ya Opo As Saka Rus Saka Ono Iku Marhalaka Ini Dua Marhala Wahia Utawi Marhalaka Ini Itu Iku Masirun Masiru Yaumin Walaikatin Perjalanan Sehari Semalam Masir Perjalanan Atau Rumahku Yaumin Walaikatin Sa'dino Lansawongi Bisairil Hayawana Til Muhammad Latih Yaitu Dengan Perjalanan Hayawan Atau Kewan Mungkin Shafi Wontang Apalagi Yang biasa Menarik Itu Ya Kalau Di sini Ya Dakti Itu Bisa Pakai Imar Dan lain Al Muhammad Latih Yang Membawa Beban Oke Di sini Ada Catatan Kaki Itu Lailatin Itu Ada Anggap Itu Kau Ruhu Yaumin Walaikatin Ay Itna Asyar Mailan Yaitu Kira-kira 12 mil Wal Mail Satu mil Itu Arbau Ala Biokot Platin Satu mil Itu 4000 Langkah Khotwah Langkah Khotwah Ini Apa namanya Ya Kalau 6,6 Kilometer Oke Yang pertama Yang kedua Saratnya Ayaksidal Musafiru Ayaksidal Yento Sejuk Atau Bergehendak Atau Niat Sokohal Musafiru Kemana Makanan Makanan Maayanan Yang Setidak Ditentukan Maayanan Yang ketiga Tidak boleh Tidak boleh Sabarnya Atau Perdinya Seseorang Itu Di dalam Melaksanakan Masyiat Jadi Perdinya Bukan Barang Untuk Masyiat Yang keempat Ayyan Al-Qasra Yento Niat Antanya Dia berniat Al-Qasra Min-Qasra Solat Fikuli Solatin Di dalam Setiap Solat Muktuk Soru Yang Dikosor Di Solat Untuk Soru Di dalam Solat Yang Dikosor Kemudian Yang kelima Syaratnya Al-Yaktadiyah Bimukimin Al-Yaktadiyah Yento Orang Menut Menut Nikut Tidak boleh Nikut Bimukimin Dengan Solat Orang Mukim Jadi Orang Mutsapir Itu Orang Tidak boleh Makmum Ketika Dalam Mutsapir Ya Itu Tidak boleh Makmum Dengan Orang Mukim Ketika Akan Melanjut Akan Mengkosor Solat Akan Jalanya Itu Kita Akan Mengkosor Pemudian Jadi Kita Datang Masjid Misalnya Kalau Kita Mau Mengikuti Imam Di sana Sedang Solat Masar Misalnya Ya Kita Mengikuti Solat Masar Itu Dengan Tapi Tidak Boleh Diniarkan Jamah Atau Diniarkan Kosor Misalnya Bersama Orang Yang Sedang Solat Di Situ Padahal Dia Sedang Solat Orang Biasa Mukim Bukan Misak Tapi Kalau Sesama Musyafir Ya Boleh Walaupun Orang Lain Bukan Golongan Kita Atau Bukan Rombongan Kita Misalnya Misalnya Rombongan Lain Sama-sama Musyafir Juga Kemudian Memang Posor Oh Ya Saya Ikut Sama-sama Sama-sama Boleh Kemudian Suruh Jamit Takdim Beberapa Syarat Jamat Takdim Satu Satu Ayat Tadiah Bisa Hibadil Wakti Ayat Tadiah Yento Memulai Mibiti Bisa Hibadil Wakti Dengan Yang Mempunyai Waktu Begini Pak Begini Pemahamannya Misalnya Jamat Takdim Asar Ditarik Kepada Waktu Duhur Waktu Duhur Takjama Nasarnya Shorat Nasarnya Maka Yang Dimulai Dikerjakan Terlebih Dahulu Itu Adalah Shorat Yang Punya Waktu Kalau Dikerjakan Di Waktu Duhur Berarti Shorat Duhur Dikisye Yang Dikerjakan Yang Kedua Adalah Ayu Waliya Bain Abumah Yang Yang Kedua Adalah Kontinu Atau Beriringannya Bain Abumah Antaranya Dua Shorat Yang Dijamah Itu Tidak Boleh Diselah Selani Banyak Waktu Misalnya Selesai Mengelacanakan Jama Takdim Asar Ditarik Waktu Duhur Misalnya Setelah Selesai Shorat Duhurnya Kemudian Sampai Murah Wiri Sana Sini Atau Ngobrol Sana Sini Kemudian Baru Melanjutkan Asarnya Beriringan Berlanjut Yang Ketiga Ala Yang Koti Asaparuhu Terputus Obos Samparuhu Samparnya Atau Berjalan Kobles Suruhi Pirtani Pirtani Sebelumnya Disyaratkan Pirtani Di dalam Shorat Yang Betua Di Menut Sampai Jama Takdim Misalnya Asar Ditarik Waktu Duhur Atau Melakoni Shorat Asar Pada Waktu Shorat Duhur Jama Takdim Itu Tidak Boleh Sampai Hilang Atau Terputus Shorat Waktu Shorat Asarnya Misalnya Shorat Asar Selesai Sekarang Jaman 6 Misalnya Jaman 6 Shorat Asar Selesai Jaman Kalian Menjama Itu Mungkin Serisinya 5 Menit 5 Menit 3 Menit Begitu Mau Lakshanakan Shorat Asar Sudah Masuk Shorat Maghrib Ini Maksudnya Disini Tidak Boleh Sampai Ayolayang Koti Asa Paruhu Kobles Shoruh Bitani Hati Kutu Wono Dalam Waktunya Dalam Waktu Walaupun Dilakukan Di depan Itu Harap Pijamah Harap Jaman Terus Sintai Sudah Bisa Jaman Akhir Yang Misalnya Disitu Jaman Akhir Terus Asa Sudah Habis Kemudian Surut Jam Kit Akhir Sarat Jam Akhir Ini Yang Akhir Jam Takhid Takhid Waktu Yang Kedua Tadi Jam Takhid Tidak Boleh Sampai Selesai Ataupun Terus Kemudian Surut Jam Akhir Yang Sarat Jam Akhir Yang Pertama Niat Tentakhir Niat Mentakhir Biwakil Mula Di Dalam Waktu Yang Pertama Waktu Yang Pertama Maksudnya Waktu Solat Yang Pertama Solat Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Dawa Musab Hari Ilat Tam Mil Mula Berlangsung Sampai Itu Sampai Sempurnanya Waktu Solat Yang Pertama Sampai 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 Itu Berapa Tiga Hari Selesai Waktunya Itu Tidak Boleh Lebih Daripada Tiga Hari Jadi Niat Jam Akhir Pada Waktu Yang Pertama Kemudian Dawa Bum Musab Melanggeng Masih Ada Waktu Sampai 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 Sempurnanya Ula Itu Waktu Yang Kepertama Itu Punya Waktu Kemudian Asilah Ini Beberapa Pertanyaan Kayak Bayu Kemudian Demikian Untuk Penjelasan Tau Wajib Pada Sampai Ini Selanjutnya Nanti Suat Jum'ah Suat Jum'ah Jum'ah Perundahan Tau Diberikan Kesehatan Kesempatan Alin Alamin Subhanakallahumma Wabihambika Isra'ala Iqa Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah